Jelas seorang pemuda tergeletak di jalan RS Sukam Todorin Sawi, Jakarta Timur dini hari tadi. Sementara seorang pemuda lainnya yang ikut berboncengan, mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keduanya merupakan korban kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang ditumpangi menabrak tiang lampu penerang jalan. Menurut keterangan saksi, pengendara kehilangan kendali sehingga menabrak tiang lampu. Korban tewas kemudian dievakuasi ke rumah sakit Jip Temangun Kusumo untuk diotopsi. Kasus kecelakaan ditangani oleh unit lakan lantas wilayah Jakarta Timur.